Selamat ya, kemarin Kak Igi baru menikah sama kakak Mahalini ya. Ya seneng, kalau kak putri nikah, kamu seneng gak? Enggak sih. Kenapa? Kenapa? Boleh, tapi yang paling sedih kalau kamu ditinggal Kak Putri ya? Iya. Kak Putri sama Kak Jeff, jangan cepat-cepat nikahnya. Soalnya Fendi sedih. Jadi kamu sekarang mau curhat apa sih sebenarnya kemahari ini? Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Hari ini ada seorang bintang tamu yang itu sebenarnya seringkali muncul dengan tingkah kocaknya dalam beberapa konten mereka. Di keluarga mereka, dia terkenal yang nomor 2 dari kecil ya. Kalau gak salah. Dan dia namanya Ferdi Ardiansyah. Dia mirip banget sama Kak Igi. Lucunya kayak Kang Sule. Emang iya? Gak tau. Emang kamu lucu banget? Selucu itu? Enggak sih. Maksudnya sih? Tapi kayak kotanya kamu di konten yang paling kocak gitu. Iya. Kelupa naruh HP. Oh. Berarti kamu tuh pemalu atau kamu tuh yang kayak ayah gitu yang diem tapi kalau udah ngelawak lucu banget gitu? Iya, pemalu. Pemalu? Aku pemalu. Kamu lebih ke Kak Igi atau Kak Putri? Mirip ya. Mirip ya? Pemalunya, lucunya. Kayaknya kalau mal sih keteteh sih ke Kak Putri. Kamu lebih ke Kak Putri ya? Pemalunya sama berarti. Kok pada bilang katanya melip Kak Igi. Gimana sih orang-orang ini? Tapi anyway, kamu boleh gak nyanyiin lagunya Kak Igi atau Kak Putri? Sedikit aja, sedikit. Sedikit. Ketet soalnya merdu kayak Kak Igi? Iya? Enggak. Masa sih? Gak bisa nyanyi, gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi? Tapi acting bisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Tapi anyway, selamat ya. Kemarin Kak Igi baru menikah sama Kakak Mahalini ya. Kamu sedih gak sih kalau Kakak kamu menikah gitu? Atau kamu seneng agar Kakakku menikah gitu? Seneng sih. Seneng? Seneng. Senengnya kenapa? Ya seneng kalau kayaknya seneng. Kalau Kak Putri nikah, kamu seneng gak? Enggak sih. Kenapa? Kenapa? Loh, Kak Igi boleh nikah? Ya kan, Igi kan suka sibuk jadi biasa aja gitu. Kenapa? Gimana ya? Kak Igi suka sibuk. Jadi kalau ditinggal biasa aja. Kalau Kak Putri, berarti yang paling perhatian sama Verdi, Kak Putri? Iya. Jadi kalau Kak Putri gak boleh nikah, kalau Kak Igi boleh nikah ya? Boleh-boleh aja sih. Boleh, tapi yang paling sedih kalau kamu ditinggal Kak Putri ya? Iya. Berarti Kak Putri sama Kak Jeff yang jangan cepat-cepat nikahnya. Soalnya Verdi sedih. Iya gak sih? Iya. Iya, iya. Oke. Nah, kalau Kak Jan, udah punya pacar belum? Atau belum boleh punya pacar? Kayaknya belum boleh. Belum boleh ya? Ah, oke, oke, oke. Nah, kalau kamu sama dari Kak Igi, Kak Putri, Kak Jan, yang paling deket sama adik Aizam gitu. Paling deket sama siapa? Teh Putri. Teh Putri? Apa kalau lo curhat-curhat sama Teh Putri? Enggak sih, pokoknya yang paling deket aja. Paling deket? Iya. Enggak pernah curhat-curhatan, ini nyebelin nih, Pak Ayah gini nih, ih. Enggak sih. Enggak, gak gitu. Atau Kak Igi gini nih nyebelin, ih gitu. Enggak. Jadi kamu sekarang mau curhat apa sih sebenarnya kemari ini? Aku gak mau curhat sih. Tapi maunya apa? Aku mau ini apa namanya, nganterin teman-teman. Nganterin teman-teman ngapain? Yang nganterin aja ke sini. Ke sini? Iya, yang keren-keren. Keren-keren. Sekeren apa? Keren-keren ngapain sih? Oh, kamu bilang keren-keren. Kerennya mereka tuh seperti apa? Keren-keren, pokoknya keren. Keren? Iya. Oke, kita panggil nih teman-temannya Verdi. Soal dari tadi, Verdi? Iya, enggak. Enggak, iya gitu loh. Kayaknya malu banget kayak Kak Putri ya kamu ya. Oke, panggil dia teman-teman kamu. Siapa aja yang kamu bawa ke sini? Ayo, sini. Halo. Halo. Nah, ini teman-temannya Verdi. Siapa tau Verdi jadi enggak lebih pemalu nih. Kamu ke sini mau kenalin teman-teman kamu yang katanya keren-keren. Coba, Verdi kenalin satu-satu teman-temannya nih. Ini nih. Ini Keanu. Ini Keanu. Ini Adiat. Adiat. Ini Sultan. Sultan. Paling Sultan dia. Kamu paling kaya kamu ya? Amin. Lagi siapa nih kakak yang paling cantik? Kak Ashen. Kak Ashen. Oke. Kayaknya aku pernah tau deh namanya Adiat. Kamu pernah viral ngefans banget sama Ayu Ting Ting? Iya. Kamu masih ngefans gak sama Ayu Ting Ting sampai sekarang? Masih Bunda. Soalnya dulu sering ketemu kalau acara-acara TV. Terus? Terus jadinya ya sering ketemu jadi makin deket. Enggak-enggak sebenernya pas kamu kenal pertama kali nama Ayu Ting Ting itu, kamu gemeter gak? Lumayan gaunter sih. Tapi karena anak-anak gak terlalu malu banget sih. Oh gitu. Biasanya kalau ngefans kan kayak takut-takut gimana kalau misalnya ketemu fans, ketemu yang kita sukain banget gitu kan? Kalau ini enggak sih gak terlalu gaunter, soalnya masih anak-anak juga kak. Sekarang masih ngefans? Sekarang masih ngefans. Masih banget atau udah berkurang? Udah berkurang dikit. Wah, jujur banget dong. Udah setia. Udah setia. Oke ini kamu ceritain dong, ini kamu sebenernya kenapa bawa temen-temen kamu yang keren-keren. Ini ada project apa sih sebenernya nih? Project apa? Udah dia nanya. Kamu tuh kan bawa temen-temen kamu kesini katanya mau kenalin temen-temen yang keren-keren. Ada project apa ini? Rame-rame ini sebenernya. Ngumpul bareng ini. Ini nih yang jawab, katanya mau jawab. Lagi ada project Dylan 1983 betul. Oh ada project Dylan 1983. Film. Kenapa 83? Jadi kenapa 83 kan sebelumnya udah pernah ada film Dylan 1991 dan 1990. Ada Milaya juga. Nah ini nih setelah tiga filmnya Dylan balik lagi pake angka tahun 1983. Yaitu saat Dylan SD. Kan kalau 90 pas SMA, kalau 83 pas Dylannya balik lagi ke SD. Oke ini berarti, bentar nih. Ini berarti Dylannya siapa nih disini sebagai Dylan? Nih. Adiat. Berarti kamu jago gombal dong? Nih. Coba. Coba gombalin aku. Gombalin. Yang puisi itu yang puisi. Coba kamu gombalin aku. Kan kamu kan sebagai Dylan harusnya kan Peter Gombal nih ya. Raja Gombal nih ya. Kan berarti filmnya dari SD kamu udah gombal nih? Dari SD ini. Film ini. Lebih ke puitis. Kalau Dylan ini. Coba kamu puitisin aku. Kasih tau. Anggap aja aku ayo ting-ting lah gitu. Kalau bunda mencintai Tuhan. Kalau aku mencintai ciptaannya. Yaitu bunda. Oke. Bentar, bentar, bentar. Ini kan film Dylan ini kan teranggal dengan gombal-gombalan cinta-cintaan ya. Berarti di tahun 83 ini apakah film ini juga menceritakan tentang percintaan anak-anak kecil? Sebenernya. Cinta monyet, sorry. Cinta monyet gitu. Sebenernya di Dylan 1983 ini gak selalu tentang cinta-cinta SD sih. Karena cinta itu kan ada dari keluarga. Ada dari pertemanan. Ada dari lingkungan sekitar. Dari cara Dylan ngerit orang-orang di sekitarnya. Itu kan bentuk dari cinta. Jadi sebenernya cinta di sini tuh bukan muluk-muluk cinta pas dia SD doang. Jadi banyak cinta yang Dylan berikan. Tapi full gombal ya tetep ya. Tetep. Tetep ya. Itu gak bisa lepas itu ya. Emang sudah ciri khas Dylan ya. Puitis-puitis gombal gitu ya. Satu grup ini tukang gombal semua gak? Di filmnya pada gombal semua gak? Sultan. Sultan di filmnya Agus ya? Enggak. Ayo sampai gombal. Ayo sampai gombalnya. Ayo loh. Apa lumayan kalau di filmnya? Ya tapi kan gak ada. Gak ada. Dylan paling puitis sih. Dylan paling puitis. Oke. Oke ini buat Adi ya. Katanya kamu sempat gak pede atau nervous waktu terpilih jadi pemberan Dylan kecil. Nah. Artinya kamu. Pernah nervous sebelum terpilih? Pas dipilih. Pas dipilih. Pas dipilih. Karena ya meraniin karakter yang udah ada image-nya yang udah besar image-nya ya lumayan ada pressure sih. Tapi ya karena dibantu sama Om Fajar, Raya Pidi dan juga acting coach-nya sama Bang Norman. Kebantu banget itu sih. Jadi gak terlalu takut sih. Jadi semua ini semua di coach-nya ya sebelum-sebelum. Semua kita di saat reading dibantu banget. Oke 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 oke. Oke ini pengalaman pertama buat Acel. Nah ini kalau boleh di-info kan kamu tuh mantan anak JKT 48. Betul, betul. Oke kenapa kok kamu, pasti kamu udah gak terus nih JKT 48 dong? Kenapa akhirnya kamu dari nyanyi milih ke acting? Jadi aku kan udah ber-acting dan perform gitu ya. Menjadi idol kan udah 4,5 tahun. Terus aku merasa karena umur aku masih muda. Aku kan masuk JKT umur 14, aku graduate umur 19. Jadi numpung aku masih muda, aku gak pengen wasting my potential di satu tempat doang. Jadi sekarang aku mau coba di-acting dan pengen nyari potensi di situ. Dan alhamdulillahnya aku tuh baru dapet project Dylan sebenernya setelah aku ngumumin. Oke setelah kamu mengumumkan kamu retire dari 3T 48. Baru langsung ada tawaran. Nah orang kan mikirnya kayak aku ninggalin JKT karena udah ada tawaran ini. Padahal enggak, aslinya enggak. Jadi kamu ngumumin, mengundurkan diri baru ada tawaran. Iya baru ada tawaran. Dylan ini ya. Lebih seneng mana nyanyi atau acting? Aduh ini pertanyaan yang susah dijawab. Kalau aku jelas aku lebih suka di dunia musik dibanding acting. Karena acting buat aku siksaan ya. Baca script ini, ngga filen script buat aku siksaan. Tapi tiap orang beda-beda ya. Kalau aku karena sekarang lagi mulai acting. Sebenernya mulai konfinya di acting sih daripada bernyanyi. Kalau aku. Berberu. Iya bener-bener. Oke buat Ferdy lagi nih. Pengalaman pertama main film seru, kapok atau ketagihan? Oh ketagihan malah. Ketagihan? Jadi kamu mau main film-film lagi yang berikutnya? Iya. Kamu kalau disuruh nyanyi sama film lebih seneng mana? Film sih. Film? Gue pengen film. Film? Sekolah acting lu berarti? Nggak? Apa? Nggak mau sekolah acting. Keluar negeri gitu sekolah short course. Misalnya kamu sekolah khusus untuk acting bener-bener profesional gitu. Nggak mau? Mau nggak? Nggak sih. Nggak tau. Tapi kamu lebih seneng acting ya? Iya. Tuh ayah, Ferdy seneng acting tuh. Jangan seneng lawak ya. Terus kalau kakak kamu sama ayah, kalau kamu tau, mereka tau kamu acting, mereka support atau mereka malah? Gimana tuh? Support. Support? Support aku. Sama sekali nggak ada ini ya? Apa? Nggak dilarang sama sekali bener-bener. Pokoknya disupport banget ya? Iya. Nggak dilarang. Komentarnya apa? Mereka waktu tau, oh Ferdy lagi main film nih gitu? Seneng. Ini diajarin sama dia, jawabannya nih. Dibisikin jawabannya. Dibisikin jawabannya. Seneng? Seneng. Terus kakak Putri ngomong apa? Ngomong apa ya? Ya kayak semangatin gitu lah. Semangatinnya gimana? Kamu tuh, kan kamu kan mau bener-bener serius profesional di dunia acting. Coba acting gimana sih? Ayo, Ferdy bagus kok di film. Coba contohin acting, contohin acting. Barengan banget. Kita kan ditunggu semua. Stres gitu ya kalau ditanya. Katanya tadi kamu seneng acting. Iya, seneng-seneng. Nah, coba acting sedikit aja peran. Peran agus, peran agus. Nggak, nggak. Sama kayak kamu juga. Sama kayak kamu juga anak tentara. Gila, coba, coba, coba. Dia malu loh. Padahal udah ada di perannya tuh ya? Iya. Iya kan? Katanya kamu mau serius jadi profesional aktor. Ayo, coba. Siapa tahu nanti ada sutradara-sutradara yang lain. Ngeliat actingnya Ferdy. Wah, ada banyak film-film yang lain nih Ferdy nih. Coba, coba, coba. Oke, kalau lagi tuh Ferdy pengen dapet peran apa selanjutnya? Oke. Selain di Dilan ini? Sebagai maling kek, sebagai petinju kek, iya. Sebagai tukang tawuran kek, atau anak-anak nerd itu anak-anak yang pintar banget. Apa? Apa ya? Pengen, kamu pengen kalau misalnya kemampuan film nih? Kamu pengen jadi apa? Nggak tahu sih. Nggak tahu? Kamu nggak pernah menokok film? Karena, maksudnya nggak tahu aja. Pengen jadi apa? Nggak tahu. Nggak tahu? Iya. Ini, ini. Jadi judulnya Ferdy nggak tahu. Coba yang lainnya, kamu jadi apa? Aku sih pengen jadi yang antagonis gitu. Coba, coba, mainkan, mainkan. Coba marahin bunda. Apa? Gitu kan? Aduh, gimana tuh ya? Coba kamu. Coba kamu. Ini anak yang berani ngelawan ibu. Coba, aku ibu kamu. Dan kamu kurang anjar sama aku. Dan kamu durhaka sama aku. Gimana gimana? Ibu yang dauert. Coba y imagin. E, no. Bismillahirrahmanirrahim. Bersusat? Ceritanya gimana nih? Pokoknya, Kamu, aku larang main game. Harus belajar? gimana sih aku tuh ga mau belajar aku pusing aku pengen main game minum obat lah kalo pusing aku pusing belajar emang game apaan sih bisa kasih kamu duit gabisa ngapain main game belajar dong ga mau kenapa ga mau pusing minum obat kalo pusing ga ada obat ada ada lemari obat ada mau oke adiat kamu kan nih katanya di aku denger-dengar kamu katanya di grup ini yang paling jahil tuh kamu tapi acting jahil gimana sih? acting jahil, acting jahil biasanya sih paling kalo jahilnya aku sih nyuruh mereka ngejahilin ke asel contohnya misalnya nanti biar ke asel aja dijawab ya selalu gitu makanya selalu gitu sih bunda adiat ini ngomong-ngomong juga katanya pernah menangin empat penghargaan iya penghargaan apa aja tuh? ada piala citra, piala citra anak-anak berarti? anak-anak pendatang terus piala maya aku ga pernah kasih kamu piala loh, piala apa bu? eh piala apa bu? maya bener ya? ada, ada piala maya lagi kecung, keren salah beneran terus ada piala apa lagi ya? lupa bunda sisanya kebanyakan-kebanyakan kebanyakan sampe lupa ya oke dari semua ini siapa yang paling moody? oh panasya kasel 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 kenapa kamu bilang dia moody? kasel kenapa kalian bilang dia moody? hah? iya dia sama suka gitu bunda sebaik moody karena emang actingnya sama anak-anak kecil kan satu lokasinya jadi mereka nih kalo bisa disuruh serius ga bisa kayak eh ayo dong serius dulu dong kayak eh ayo jangan ini yuk mereka kayak eh ga mau, ga mau, ga mau eh apa sih bisik-bisik tetangga ini? kamu ga dikasih tau sih? berarti kasel ga suka sama kita ya? iya kacau parah banget gak gitu aku sayang banget sama kalian oh oh berarti emang jealous ya? dia tuh emang gitu ya? dia tuh provokatornya temen-temennya ya? iya wow oke oke siapa yang paling bikin kru marah? kalo astrada tuh maksud kru ga? iya iya dong astrada astrada kru dong tim-tim lah tim semuanya siapa? ga ada sih kayak engga ga ada sih menurut semua menurut semua oke yang paling penakut heee adiat adiat banget ya kalo itu emang penakut kenapa? coba ceritain dong jadi waktu itu kan anak-anak ini gedung hotelnya beda sama aku aku di gedungnya satu lagi nah mereka malem-malem tuh gabut pengen main ke kamar aku akhirnya yaudahlah aku persilah heeeh anak-anak kecil main ke cewek-cewek ga boleh loh heeeh kalian ya nah cowok-cowok ini main ke kamar cewek ga boleh abis itu mereka main ke kamar aku kita main tau blok bareng segala macem mereka takut mau pulang oh mau baliknya lagi oke padahal bertempatan loh bun nah si adiat ini saking takutnya jadi ini kan ada kasur ada celah ke tembok dong dia minta ditutupin pake guling karena dia takut ada yang muncul dari situ terus dia ga pengen tidur di pojok dia harus tidur di tengah dan ga boleh matiin lampu selama tidur jadi adiat ini takut sama hantu ya? nakut banget pernah punya trauma kenapa sih kamu takut sama hantu banget? cuman takut aja bunda mungkin karena sering nonton film horor kamu sih banyak nonton film horor main film horor main film horor juga iya sih itu juga iya flexingnya soalnya malem-malem kan syutingnya kan terus suka serem-serem muka-mukanya itu jadi takut bunda jadi kamu trauma gara-gara kamu sering syuting film horor iya 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 juga iya yang ibu ya ibu yang di pengambil setan ya kamu dapet pengharganya di film horor kan? oh tapi kamu takut ya oke oke lucu-lucu nah siapa yang paling manja dari semuanya? siapa yang paling manja? siapa? siapa gak? berdata bentuk Ferdi gak gak ada ini dia! kenapa dia paling manja? bukan 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 dia dia kasul kasul aduh sih aku ngomong Ngemong, semuanya manja ke aku, yang paling manja Ferdy, kenapa Ferdy paling manja? Keanu, kalau taruh film aja atau kayak jalan harus dipegangin tangan orang dia, iya ya kak ya, ada videonya? Engga, terus kalau misalnya duduk biasanya nih Keanu sama Ferdy yang bersebutan pengen samping aku Enggak, kita gak remutan, pas dibuka langsung, enggak, 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 malas kita itu loh Eh, kalian tuh pake mic loh, bisik-bisik juga denger lagi Oh iya Oke, sekarang gini, kalau yang pengalaman menarik pasti udah dibahas di tempat-tempat lain lah ya, pengalaman paling lucu Pengalaman paling lucu Ah, nih Nanang biasanya yang cek tadi Kan paling lucu sih kamu? Atau Sultan, 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 eh, Sultan belum ngomong, parah banget dari tadi, acting film Dylan yang tidak terlupakan nih Yang paling lucu Yang paling lucu yang waktu syuting di Facebook Ya ya, jadi kan selain ngasih kan, turunnya begini, sambil jokong-jokong gitu, jadi ada suka senda lepas, jatuh, kepleset, terus kan harus buru-buru, jadi dia waktu turun gini iya pas syuting jadi ketok-ketok gitu-gitu itu lagi acting tuh ya padahal harusnya tuh scene-nya tuh scene tegang oke itu pengalaman lucu tuh ya jadi kamu seneng ngeliatin temen kamu ke jenggang ya wah parah 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 kacau sih oke oke kasih tau pemeriksa kasih tau buat penonton Maya Adul TV nih kenapa harus nonton film Dilan 1983? karena filmnya seru dan kalau misalnya bunda nonton nanti bakal balik ke nostalgia nanti ke tahun 83 emang kamu tahun 83 gimana? tau dong dari film ini bunda? dari film ini jadi terbiasa kamu dari film ini terus-terus hal positif yang bisa diambil karena ada persahabatan kekeluargaan karena ada kehasil karena ada kehasil iya kita terima filmnya karena ada kehasil sih serius coba ceritain kenapa kalau saatnya bukan kehasil kenapa kamu gak mau terima aku aja di waktu terakhir ini apa namanya mereka juga gini jadi kita berunding dulu terus kayak oh kehasil tuh ada kehasil di listnya iya di kemungkinan mainnya iya di kemungkinan mainnya iya di bangta buat bangta emang emang tapi seneng kan mereka coba ada aja jahilnya tiap hari di film ini ada geng cowok ini kan geng cowok ini ya ada geng cewe juga kan? iya ada peman-peman geng cewe kalian suka usil gak ke peman-peman geng cewe? sekali doang sih ini ya kalau nge kalau jahil sih dia jahil sih dia iya dia mulu apa sih sampe darah dia jahil-jahil mulu iya banyak lah jahilnya pokoknya jahilnya Dylan tuh udah mendarah daging ke adiat gitu iya sampe bawa suasana Dylan bahkan dia pas syuting tuh ada bisul disini dan dia masih seaktif itu ada bisul loh disini dia sampe suka susah pake celana susah gerak dia masih bisa seaktif itu main nextpeda main petas lo makan telur terus gimana sih? iya di lokasi syuting makan telur terus ya? iya iya ampun hahaha oke 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 sekarang kalian kasih pesen ke semua pemirsa disini jangan lupa nonton Dylan woa ini oh iya woa ini nih ya woa ini kan cinta-cintaan tadi udah dibahas ya yang pasti bukan cinta-cintaan nih ya bukan yang pasti film Dylan 1983 woa ini ini bukan hanya tentang cinta-cintaan tapi lebih kayak kenakalan dan kesetuan pas SD kekeluargaan pertemanan dan masalah keluarganya ini ini cukup konflik yang terjadi di tahun 80-an nanti juga diangkat disitu oke oke berarti ini anak-anak kenakalan-kenakalan anak kecil lah ya iya kenakalan-kenakalan kecil lah ya oke kamu rupiannya apa sih? enggak ayo 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 jangan lupa jangan lupa untuk saksikan film Dylan 1983 woa ini di bioskop tang mulai tanggal 13 Juni 2024 oke baiklah guys kita semua udah apa ya udah ngobrol-ngobrol disini ya terimakasih buat semuanya satu-satu nih Sultan Axel Axel kan ya iya Axel Axel Adia Kamu tadi siapa? Keanu Keanu dan juga Verdi makasih udah datang ke Bapak Jaten mudah-mudahan film namanya sukses amin amin nonton film Dylan yang anak kecil-kecil ini bakal ngehek mungkin di film itu karena menceritakan tentang kenakalan-kenakalan anak kecil dan gombal tetep ya iya kan iya gombal oke coba kamu tutup acaranya dengan gombalan gombalan iya main di pantai lempar-lempar batu cakep nanti pulang dari sini makan sama aku heee kirain bentar dari sini makan batu hahaha lagi-lagi-lagi lagi-lagi iya guys guys thank you so much sudah tonton maya lalu tv and see you in the next content bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih tonton maya lalu Welid apa yang kamu gak nyanyi? Terima kasih telah menonton